Ketiga ketertarikan itu kan banyak sebab akibat Entah kecapean kan atau memang ada hal-hal yang belum tuntas untuk bisa diselesaikan dibicarakan Kemudian mungkin Rian juga perlu waktu juga untuk bisa membangun komunikasi yang baik Komunikasi ini kan gak cuma masalah kita hari-hari tapi dirancang juga kan mesti ada Mesti ada take and get-nya mesti enak lah Artinya apa bang penyebabnya boleh dijabarkan bang? Penyebabnya? Iya Gak ada yang sebab ini memang belum aja gitu Gak maksudnya kok ada perubahan dari Tuk Rian sendiri yang gak tertarik kepada istrinya pada saat hamil Ini betul-betul hanya masalah komunikasi aja Mungkin satu hal ya penerimaan Rijis atas mertua yang mungkin terlalu mengikuti campur Jadi sebab-babanya Rian mengharapkan udah lah Rijis kita berdamai ya kita bicara Dan itu ternyata terbawa-bawa gitu loh sampai berusaha belajar Tapi lagi-lagi itu mereka yang tahu Tapi dengan hak cerai ya Pak? Belum, belum tunggu sampai 14 hari Jadi salinan putusan kita bisa terima hari ini Dari salinan itu kita akan baca apakah salinan itu sama dengan yang keluar di direktori Tapi selama ini sih Mas Dedy gak pernah menemukan ada perbedaan Tetapi kalau akta cerai selama kedua belah pihak tidak melakukan paling Berarti 14 hari ke depan install bang bisa Bang kita flashback lagi ke masa belakang nih Bang Dengan katanya Rijis Ketika marah dia untuk berdamai itu minta uang 500 juta Mas, soal 500 sudah saya jelaskan ya 500 juta Dalam proses persidangan itu tuh tidak diketahui Rian sama sekali Itu adalah agendanya Rijis sama sekali Dan Rijis itu mengirim 600 juta kepada Cindy Kemudian Cindy mengirim 500 juta kepada Rian Kenapa di Rian? Rian ini hasil pekerjaan kita kemarin Kamu ada endorsean saya seperti ini, seperti ini Ya Rian terima dong dan memang Rian melakukan itu Dan jangan lupa ya Di sini mereka tidak ada perjanjian pantai Berarti sudah terjadi percampuran Apakah selama ini, coba saya berkanya sama kalian Apakah Rian selama ini, selama konten bersama yang sekian ratus banyak itu Ada meminta? Oh tidak ada Ini untuk sama-sama Uang ini ya uang Rijis, uang Rian gitu Ya Jadi kalau ada kata-kata mempunyai segala macem Gauh mas, gauh Dan kalian juga kan berinteraksi sama Rian Jadi jangan dicap, oh iya nih labelnya baik, soleha Tapi ternyata begini Mas itu untuk yang komunikasi antara Rian sama Rijis Dan Rian yang selalu lewat manajer Itu udah berlangsung dari kapan? Sudah berlangsung lama sebenarnya Sudah mulai goncang-gancing Prahara ini Sudah mulai tidak ada kesesuaian kata gitu Rian selalu, sejak perpisahan sih kalau boleh dibilang Mungkin sekitar November ya, November itu Rian tuh apa-apa harus lewat manajer Kalau ingin izin jemput Monaka atau apa Ya sekali-sekali bisa diterima dengan Rijis Sekali-sekali juga tembus juga lah minta izin langsung ke Rijis Tapi kebanyakan tetap harus lewat suster Ternyata Rijis dan Rijis berbeda pendapat Kata Rijis, jangan, jangan dikirim, kemana itu barang gitu Lama segala-sekali Saya masih butuh untuk apa, untuk apa gitu Ya udah kata Rian, kalau betul nggak jadi Ya sudah akhirnya Rian menyampaikan percakapannya dengan Rijis kepada orang tuanya Ayah maaf, itu mungkin nggak jadi dikirim Oke, itu oke, nggak apa-apa Rijis agak sedikit ini gitu loh Sedikit nggak terima gitu loh Karena dianggap hilang lah, dianggap ada yang nyolong lah Atau segala macem Nah itu nggak benar sama sekali Akhirnya Rian langsung bicara sama ayah Dan ayah menyampaikan, oh begitu loh kebisinya Udah kalau begitu nggak usah, kata dia Nggak usah dikirim, nggak usah di apa, nggak apa-apa Kata dia gitu Itu nggak terjadi loh Itu cenderamata, hampers itu nggak pernah sampai ke Aceh Dan itu masih di rumah Setelah beberapa hari kejadian itu Ada kali beberapa bulan Pada saat pindahan rumah dari kebagusan Eh dari Kemang ke kebagusan Ternyata barang itu masih ada di situ Cenderamata itu masih ada di garasi Dan tentunya Oh ini toh kata ayah kan Ini toh barang yang mau diri Tapi barang itu masih di situ Dan memang nggak ada Nggak ada yang nyolong dalam hal ini Dan nggak ada Rian itu akhirnya memang nggak jadi dikirim Nggak sampai ke tangannya ayah dan ibu juga Nah itu mungkin pelurusannya Bang ini ada lagi loh urusan soal Karena bang soal pria nafkah batin kan katanya Rian sampai mau dibawa ke dokter Bahkan ada obat sebuahnya untuk terkait nafkah batin itu Ya Ya Jadi soal nafkah batin sebenarnya Pertama fakta persidangan Pihak pengacara lawan dalam hal ini Tidak pernah menyampaikan bukti Kalau orang dituduh ada kelemahan ejakulasi di nikah Atau ada masalah ini Tentunya harus melampirkan apa? Surat keterangan ke dokter Ini tidak ada sama sekali Dan betul memang pernah ke rumah sakit Tapi ini hanya konsultasi sifatnya Dan tidak ada treatment apa-apa terhadap Rian Oke itu satu hal Kemudian hal yang lain Ternyata kalau ke dokter Nganak dibawa ke alternatif Itu di daerah Cianjung Dan itu yang mengajak adalah dari iparnya Rian Berangkat kesama Dan yang dibawa itu bukan cuma Rian Tapi ayah juga diperiksa Ipar juga diperiksa Semuanya datang berkonsultasi Karena Ya maaf kata Yang mengobati alternatif ini memang Hanya melihat fisik aja Hanya nge-makeup sesuatu aja Bisa ngetahu orang ini sakit apa-apa segala macam Dan di dalam hal itu juga tidak terbukti Sama sekali Karena enggak ada keberlanjutan Untuk memeriksakan Jadi sekali lagi Mas Dedy tekankan Soal nafkah batin itu clear Tidak ada kekurangan apapun darinya Ya Ini dibuktikan dengan lahirnya Mona Dan usia perkawinan mereka ini Baru masuk tahun ketiga loh Itu yang perlu digariskan Kalau umpamanya ada Tidak memberikan nafkah setelah melahirkan Apa segala macam Lebih kalau Mas Dedy bilang Tolonglah Lihat sebab akibatnya juga Ya Ya Bang ini ada lagi Soal salah satu gugatan Ria Ricis itu Yang bilang katanya Dia tuh sempat dihina fisiknya Karena sampai Bahkan sampai ingin memasang Implan payudara Ria Ricis itu Itu gimana bang Perlurusannya atau tanggapan dari Ria Ricis itu Ya jadi sebenarnya Dia juga sampaikan hal gitu Ya Itu ada Ada dalam tanda petik Ada sifat candaan aja sebenarnya Ya Dan kalau gak salah Memang pada saat itu Ria Ricis juga masih melaksanakan program dietnya dia Jadi masalah kecil sama ini Saya gak mau lagi cara bodhisattin Karena itu urusan mereka berdua Jadi Mas sekali lagi Untuk menguruskan hal itu Itu candaan mereka berdua Sebenarnya Dan Rian sama sekali gak ada Gak ada istilahnya Mendiskristikan istrinya sendiri Ya Kalaupun itu ditulis Ya silahkan Monggo-monggo aja gitu Ya Itu mungkin Mungkin sebuah persenangan ini Rian Atau menurutkan masalah Sama-sama Iya Ini memang Satu Satu hal yang perlu Rian Garis bawah mereka Sama-sama pekerja seni Sama-sama akan bersinggungan Di dunia entertainment ini Dan Rian sudah fix Dia akan tetap meneruskan pekerjaannya Tetap akan berada di Jakarta Karena ada beberapa kontrak Yang harus dia selesaikan Dan jangan lupa Besok pun juga Senetron dia Striping juga akan mulai Saleha Oke Dan itu gak akan bisa Ditinggalkan Rian gitu loh Dan persoalan hubungan dia Apa segala macam Mas jadi harapkan Mudah-mudahan Tidak ada proses banding Banding baik dari kita Karena banding ini Bisa dari kita Bisa dari mereka loh Umpamanya Mereka gak terima nih Dikasih 10 juta Minta sesuai dengan tuntutan awal Boleh dong mereka banding Boleh kan Gitu Jadi hal-hal itu Mudah-mudahan dalam 14 hari ke depan Sudah clear nih Masing-masing punya kehidupan sendiri Sekali lagi Maksudnya diulangi Tidak berjodoh sebagai suami estri Tapi alangkah sama-sama Kita mendoakan Semoga bisa jadi teman Dan sahabat yang baik nantinya Bisa saling Bisa saling hukuk Bang Apa lagi bang soal Hakkasu anda Soal Hakkasu anda Soal Hakkasu anda Rian seperti apa Sampai sekarang boleh dibilang Agak sedikit jauh ya Karena terakhir kemarin Pas lebaran Memang ada whatsappan Tetapi Carna recis juga di Jepang Rian juga di Aceh Jadi komunikasinya hanya Ya Saling mengucapkan aja tapi memang gak ada tanggapan balik dari oke, terkait dengan komunikasi yang sudah renggang, sepertinya apakah Rian sendiri udah tahu soal agenda kerantakan RICIS yang lancarkan bergaya di dalam waktu dekat ini selalu monitor Rian, tentu karena biar bagaimanapun Rian kan tetap membutuhkan komunikasi dengan anaknya entah video call atau wawancara dan memang selama ini sih dia selalu dengan pengasuh atau dengan manager juga tapi hal itu sudah lah Rian, kata saya yang penting akses kamu sebagaimana dalam keputusan itu kan diberikan seluas-luasnya untuk berhubungan dengan mona artinya Rian tahu agenda RICIS terkait dengan hak asuh kan Moana ini ada di RICIS, nanti akan pembagian jadi begini teman-teman, di dalam putusan itu disebutkan bahwasannya kita Rian itu diberikan keleluasan diberikan waktu juga apinya, akses seluas-luasnya untuk bisa menemui bisa bersama-sama, bisa tumbuh kembangnya karena Mona ini bisa ikutlah kontribusi gitu jadi tidak ada penguasaan yang sepihak karena apabila, saya nih udah wanti-wanti sama Rian kalau apabila akses kamu dihalang-halangi dan tidak sesuai dengan keputusan kita bisa melakukan namanya dan itu akan lain ceritanya lagi jadi saya minta pihak sebelah juga harus harus legowo dan harus memberikan apa namanya, akses seluas-luasnya kepada Rian bisa jadi itu teknis sih mas tapi saya harapkan sih mudah-mudahan karena Rian tetap di Jakarta mudah-mudahan bisa relatif itu memang banyak yang bilang seperti itu tapi lagi-lagi kecintaan Rian dengan keluarga tidak akan mengurangi kecintaan Rian kepada Rian jadi ini hanya masalah bagaimana mengkomunikasikan saja bahkan tahu di dalam duduk perkara itu selalu yang menjadi persoalan itu adalah masalah komunikasi memang Mas Deddy sadarin mereka komunikasinya buruk satu hal, Ricis maunya begini ekspetasinya Rian ternyata begini tapi itu bukan berarti Rian membela ibunya rasa-rasanya sih sangat anu aja ya sangat biasa-biasa aja kok semua bisa dibicarakan itu mungkin Bang, ini kalau terkait soal hak aso anak itu apakah dari Tengkurian sendiri itu sempat keberakan ke Siria Ricis dapat hak aso anak dari putusan Majelis Hakim kita tetap meminta Mas tetapi itu bukan merupakan rekomensi artinya bukan buka tanbali kita kita hanya menyampaikan bahwasannya kalau upamanya Ricis terlalu sibuk dengan kegiatannya alangkah lebih baiknya hak aso diserahkan karena Rian secara waktu dan kesempatan itu lebih baik dan kebetulan memang di Jakarta Tengkurian sendiri jadi kalaupun sekarang ditempatkan kita gak bisa, bukan gak bisa apa-apa artinya ya itulah itu anak masih di bawah kumuh dan memang harus dan tidak ada kesalahan apapun dari Ricis apakah Ricis istilahnya tidak menjaga mona apakah melakukan hal-hal yang ya kalian tahu lah kan orang seorang ibu akan kehilang haknya misalnya suka dugem ya kan selamanya atau melakukan KDFT apa segala tapi kan itu tidak jadi kita berarti menerima ya berarti menerima hak aso anak berada di tangan Ria Ricis menerima dia menanggapi banyaknya pujatan kepada Tepulian bagaimana dia menanggapi tentu sudi dan kecewa biar bagaimanapun tapi Mas Deddy cabarin dia kalian publik figur dari mulai cerai sampai dengan apa namanya putus entah lagi nanti sambungannya sampai apa akan terus jadi berita jadi tolong tanggapi dengan bijaksana tidak perlu terlalu apa istilahnya parah yang tidak berkesugahan jadi hal-hal yang kita pasti saya dan tim pasti akan mengawal Ria terus biar enggak maksudnya enggak terlalu meladenin urusan-urusan yang di luar daripada yang penting hidupnya produktif oke terima kasih ya semuanya terima kasih ya selamat menikmati selamat menikmati